Jelang penerapan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, pemerintah Kabupaten Tebo mendirikan 4 pos penyekatan di setiap perbatasan Kabupaten Tebo. Pos yang didirikan diantaranya di Teluk Rendah Pasar, Desa Sungai Alay, Kecamatan Rimbo Bujang, dan terakhir pos di Teluk Lancang yang terlebih dahulu dibangun, karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Damas Raya, Sumatera Barat. Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten Tebo Sulaiman mengatakan, pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang, Kabupaten Tebo tidak akan menerima warga dari luar masuk ke Tebo. Begitu pula sebaliknya, jika mereka ingin mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Namun ada pengecualian bagi masyarakat yang terkena musibah diperbolehkan, seperti anggota keluarganya meninggal dunia, dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan atau prokes. Ya ini mudik, ada ketergantung misalnya orang tuanya meninggal. Memang harus mendesak, itu mungkin harus diprokes. Dan ada hal-hal lain yang terjadinya musibah. Musibah yang dia harus hadir. Kalau tujuannya untuk mudik, itu memang tidak bolehkan. Apapun alasan tujuan untuk mudik, sekedar untuk lebaran, itu tidak dibolehkan. Kecuali ada urusan lain, tetapi tetap menjalankan prokes. Terima kasih.